Kampung Purun Kampung Purun adalah salah satu kampung yang terletak di kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Nama aslinya adalah Kelurahan Palam. Dijuluki Kampung Purun karena hampir seluruh warganya, terutama wanita pandai menganyam purun. Terima kasih. Purun dalam bahasa Banjar adalah sejenis rumput yang tumbuh liar di rawa-rawa. Purun biasanya dijadikan bahan baku kerajinan anyaman. Keahlian menganyam purun sebenarnya telah lama dimiliki warga setempat. Awalnya hanya membuat tikar atau bakul untuk wadah padi hasil panen. Baru pada 2016, usaha anyaman purun menjadi lebih masing. Kelurahan Palam pun mendapat julukan Kampung Purun. Sebagian besar warga dari 1.506 kepala keluarga yang ada di sana, kini lebih mandiri perekonomiannya berkat kerajinan purun. Di antaranya adalah Farida dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok usaha Alfirdaus. Bapaknya mencari akan mencari. Purunnya anak membantu saja, menjahit, menjahit, anak membantu. Kandelanya itu paling ngari hujan seperti ini, nak. Kada kau menjamur purun. Kepala mencari, menjahit, menjahit. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penghasilan kami semakin meningkat tidak mengharapkan semata-mata penghasilan dari suami kami juga bisa membantu perekonomian keluarga dapat mensejahterakan produk yang kami hasilkan saat ini sejenis tas dompet tas map dan macam-macam dari 5 ribu sampai kalau untuk harga 5 ribu sampai 25 kalau yang untuk yang kreasi dari harga 80 sampai 150an dan masyarakatnya kami lewat online juga lewat Instagram sudah sampai ke luar daerah harapan kami pemerintah kota atau provinsi atau pemerintah lainnya yang lebih memperhatikan lagi keadaan pengrajin kami lebih memasarkan lagi dari hasil kami sekira lebih meningkatlah ekonomi kami tak hanya membuat warga kampung purun lebih mandiri ekonominya UMKM kerajinan purun juga memberikan kontribusi bagi PAD kota Banjarbaru perhatian pun terus diberikan Pemko Banjarbaru terhadap sektor UMKM ini bahkan saat ini produk kerajinan purun terus diboyong ke event Gekraft Paris Fashion Show 2022 during Paris Fashion Week 2022 berikut ini penjelasan wali kota Banjarbaru Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin soal program dan stimulus yang telah diberikan kepada UMKM khususnya kerajinan purun ada sekitar 3.400 UMKM yang terdata di Dinas Koperasi dan UMKM kota Banjarbaru sampai dengan hari ini pada saat turun dilantik waktu yang lalu ini yang terdata 1.300 pada saat pandemi ini ternyata naik menjadi 3.000 sekian jumlah UMKM di kota Banjarbaru ini tentu ini potensi yang sangat besar dan sangat bagus untuk digarap termasuk UMKM dari kerajinan purun ini nah kita di pemerintah kota berkaitan dengan kebijakan UMKM baik untuk mempromosikan mengenalkan termasuk juga melestarikan kita sudah ada beberapa program misalnya promosi kita hari ini ada yang namanya Banjarbaru Dekra Nasda Creative Hub di MESL dalam rangka untuk membantu meningkatkan kualitas dari UMKM produk UMKM ini kita memberikan di sana pertama di sana gratis untuk memasarkan jadi di sana gratis kita bantu SPG gratis tempat semua gratis jadi pelaku UMKM yang lulus kurasi jadi ada kurasi di sini nah itu kalau dia lulus kurasi maka dapat dari apa namanya pelayanan gratis ini di situ terus juga kita ada program untuk membantu UMKM dari sertifikasi halal sampai dengan izin edar BIPOM sampai dengan tahun ini dari tahun kemarin ini ada sekitar kalau tidak salah hampir 15 UMKM yang sudah kita bantu dan sudah mendapatkan sertifikasi halal sampai dengan izin edar BIPOM dan kita juga selain itu ada program yang namanya RT Mandiri di Banjarbaru dimulai di tahun 2022 ini yang mana tujuan dari RT Mandiri ini adalah membuat RT itu Mandiri melalui UMKM jadi di sini ada permodalan terus ada pelatihan pendampingan jadi setiap RT akan mendapat sekitar 75 juta rupiah untuk permodalan UMKM di lingkungan RT tersebut begitu selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton